Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar biosolar masa di Kecamatan Enggano, saat ini masih menunggu tindak lanjut dari investor yang berasal dari Korea Selatan. Rencana pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan bahan bakar biomasa di Kepulauan Enggano yang sudah dibahas sejak tahun 2022 yang lalu hingga saat ini masih dalam tahap penjajakan. Pemkap Bengkulu Utara saat ini masih menunggu konfirmasi dari kesepakatan dengan investor. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan, investor yang dari Korea Selatan telah melakukan kajian sosial hingga dampak lingkungan, namun belum ada tindak lanjut dari hal tersebut. Energi biomasa merupakan bahan bakar biomasa di Kepulauan Enggano, biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari bahan-bahan biologis seperti tanaman pertanian, perkebunan, dan limbah industri, serta rumah tangga yang bersifat organik. Tim Liputan, TPR Bengkulu melaporkan.